Wanita pedagang ini jengkel. Ia gagal mempertahankan gerobak dagangannya. Sejumlah petugas Satpol PP setelah sesiang 16 Juni merazia di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka mengangkut gerobak dagangan Kaki Lima. Upaya pedagang mempertahankan gerobaknya tak membawa hasil. Petugas bersih kukuh mengangkut dengan menaikannya ke atas mobil yang telah disiapkan. Sebilah parang yang digenggam seorang pedagang juga langsung diamankan. Gubernur Basuki Cahaya Purnama melarang pedagang Kaki Lima sembarangan menggelar lapak atau membawa gerobak masuk kawasan Monas. Khusus bagi pedagang, Gubernur telah menyediakan tempat di Taman Ierti di alun-alun ibu kota itu. Jadi pedagang yang membandel bakal langsung kena gusur. Dari Jakarta, Wahyudi melaporkan untuk Poskota TV. Terima kasih. Terima kasih.